Pemirsa polisi meringkus pelaku pembunuhan terhadap Sari Ambarwati, pemilik salon di Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung, Seragen, Jawa Tengah. Tersangka merupakan penjual bakso yang tega membunuh korban dengan sadis lantaran sakit hati. Tim Macan Putih Unit Resmob Satreskrim Polres Seragen, Jawa Tengah, meringkus Yunus, pelaku pembunuhan terhadap Sari Ambarwati, pemilik salon di Kedawung, Seragen. Pelaku merupakan pemilik warung bakso yang bersebelahan dengan salon korban. Pelaku ditangkap dalam pelariannya di sebuah hotel di kawasan Semarang. Dari hasil olah TKP, korban ditemukan meninggal tidak wajar di dalam salonnya, diantaranya dengan luka di bagian leher hingga patah bagian tulang rusuk. Menurut polisi, pelaku tega membunuh korban karena sakit hati. Korban diduga meminta pada pelanggannya untuk tidak membeli bakso di warung milik pelaku hingga menyebabkan dagangannya tidak laku. Berawal dari kejadian ini bahwa motif pelaku adalah sakit hati. Karena pelaku mendapatkan informasi dari pelanggan bahwa warung pelaku ini sepi dikarenakan korban menyampaikan kepada pelanggan untuk tidak membeli ke warung pelaku. Kalau mau beli makanan, cari warung yang lain. Dari sejak itu, korban merasa sakit hati karena ulangi. Pelaku merasa sakit hati karena pelaku merasa tidak pernah berbuat sesuatu yang merugikan pada korban. Kenapa korban melakukan hal seperti itu? Terungkapnya, kasus pembunuhan ini berawal dari kecurigaan polisi pada pelaku karena menemukan jejak kaki di tembok belakang milik korban. Saat ditangkap, sejumlah perhiasan milik korban juga ada pada pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis yang di pasal 338 KUHP dan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Seragen Jawa Tengah, Jawa Piroso, Ainews melaporkan.